Halo sahabat bedah isu channel, kabar berita dari Aldila Jelita yang memilih pisah dengan Indra Bekti. Tentunya Aldila Jelita melakukan gugatan terhadap Indra Bekti pasti ada suatu alasan. Proses perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita masih berlangsung. Selain itu, Aldila Jelita juga belum membeberkan alasan sebenarnya ingin putus dengan artis kondeng itu. Dalam acara ITOK, Dila menegaskan bahwa alasan menggugat cerai suaminya itu didasarkan pada perbedaan yang mendasar agama. Terserah orang-orang apa yang mereka katakan. Mas Bekti Islam, saya juga Muslim, tapi saya punya pemikiran lain, jelas Dila. Dengan kata lain, meskipun sama-sama menganut Islam, terdapat perbedaan prinsip dan pemikiran. Perpisahan itu membuat Aldila Jelita mengajukan gugatan cerai terhadap Bekti yang telah puluhan tahun menikah dengannya. Jadi masalahnya, saya ingin suatu hari nanti, saya tidak cerdas tentang agama. Tapi karena setiap orang menikah, pasti ada yang berbeda karena frekuensinya berbeda-beda, ujarnya. Selain perbedaan saat dalam menjalankan agama sebagai seorang Muslim, Dila juga mengangkat perbedaan tentang visi dan misi hidup. Visi dan misi Dila bertolak belakang dengan Bekti. Padahal, perbedaan visi dan misi ini sudah ada sejak tahun 2020, yang kemudian melatar belakangi kasus perceraian Aldila dengan Bekti. Ternyata sekarang lebih baik kita di posisi terpisah. Kalau Tuhan menginginkan yang lain nanti, saya sangat ingin kita berdua berubah menjadi lebih baik, kata Aldila. Oke sahabat bedai isu channel alasan perbedaan yang membuat mereka terpisah. Semoga mereka selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.